Dari segi fungsi, baby stroller atau kereta dorong bayi tentunya merupakan alat yang bisa membantu mempermudah orang tua mengajak si kecil berperdiam. Saat ini cukup banyak jenis kereta dorong bayi yang ditawarkan. Harganya pun cukup bervariasi, mulai ratusan ribu hingga mencapai harga fantastis puluhan juta rupiah. Namun, seberapa penting kereta dorong bayi dan apa pertimbangan utama orang tua memilihnya untuk si kecil? Penting banget, apalagi kalau kita jalan jauh, terus kayak sekarang ya, jalan-jalan belanja gitu. Karena membantu banget, apalagi kalau masih bayi, kalau mau dibawa jalan supaya bisa tiduran. Kalau udah agak gede juga perlu, kalau misalnya dia capek jalan atau pengen, oh nggak ada kursi bayi di tempat makan juga perlu banget pakai stroller. Selain fitur kereta dorong, kenyamanan dan material yang baik serta tahan lama, masih menjadi prioritas orang tua memilih kereta dorong bayi. Gedean itu sih, apa, space-nya. Kan ada yang kecil, ada yang simple gitu, yang cuma bisa duduk. Kalau aku pilihnya yang bisa, biar bayi itu bisa tidur nyaman. Jadi selainnya bisa ditidurin. Pertimbangan utama aku yang pasti nyaman ya untuk si baby. Jadi sebelum aku beli itu pasti aku cobain dulu ke babyku. Terus dia harus banyak fiturnya. Fiturnya itu maksudnya itu kayak dia bisa di-recycling depan atau belakang. Recycling itu posisi dia. Jadi ketika dia tidur itu, dia bisa ngadep kita. Dari segi medis, pemilihan kereta dorong memperhatikan beberapa hal. Mulai fungsi kursi, pegangan, penyangga, hingga penutupnya. Yang selain nyaman, harus ergonomis. Pertama yang kita perhatikan adalah kursinya. Untuk kursinya ini sebaiknya yang keras. Dan datar supaya si bayi dapat berbaring dengan nyaman. Kemudian kalau bisa, kursinya ini bisa ditegakkan juga. Sehingga ketika si ibunya lagi bawa ke taman, si bayi juga bisa melihat lingkungan sekitarnya. Sekaligus dia juga bisa refreshing. Kemudian yang kedua, diperhatikan juga untuk pegangannya. Oke, jadi selain memperhatikan si bayi juga harus memperhatikan yang memegangnya, si ayah atau si ibunya. Kalau bisa, pegangannya ini setinggi oleh pinggangnya ini. Sehingga bisa didorong dengan nyaman. Kemudian yang ketiga, diperhatikan adalah remnya. Kalau bisa, posisi rem untuk cakramnya berada di deket tangan. Jadi kalau misalkan lagi sibuk, nggak fokus nih. Terus tiba-tiba ini menunjuk bisa langsung direm gitu cepat. Terus yang juga kita perhatikan itu penutupnya. Seperti tudungnya ini, tudung stroller. Supaya si bayi tersebut terhindar dari panasnya matahari. Memperhatikan pemilihan stroller penting. Karena jika salah, selain membuat bayi menjadi tidak nyaman, menghambat tumbuh kembang anak, dan membuat cedera bagian tubuh seperti punggung bayi menjadi risikonya. Tim Liputan CNN Indonesia